Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan mempelajari tentang interface dan abstrak dalam pemrograman berorientasi objek. Kita mulai pembelajarannya dari pengertian dari abstrak. Kelas abstrak adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek atau PPU yang memungkinkan programmer untuk membuat kerangka dasar untuk kelas-kelas turunan dengan menggabungkan metode-metode yang memiliki implementasi umum. Jadi nanti yang kira-kira metodenya akan dipakai nanti di kelas-kelas turunannya. Kelas abstrak sendiri tidak dapat diinstansiasi, tetapi kelas-kelas turunannya harus mengimplementasikan metode-metode abstrak yang didefinisikan oleh kelas abstrak, sehingga nantinya diharapkan program keseluruhannya terkonsep pada kelas abstrak, terutama kaitannya nanti penggunaan kelas-kelas umum yang akan digunakan dalam program keseluruhannya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini poin-poin penting dalam kelas abstrak. Yang pertama poin pentingnya adalah metode abstrak. Kelas abstrak dapat memiliki metode abstrak seperti metode, sorry, yaitu metode yang hanya dideklarasikan, tetapi tidak memiliki implementasi di dalam kelas abstrak tersebut. Metode-metode abstrak ini harus diimplementasikan oleh kelas turunannya nantinya ya. Selanjutnya adalah metode konkret. Selain metode abstrak, kelas abstrak juga dapat memiliki metode konkret, tapi tidak harus ya, karena konsepnya sebenarnya di sini adalah dia membuat ini ya, metode-metode kerangka. Nah, ini dengan kalau yang konkret nanti disertai dengan implementasinya, tapi dia menyediakan juga fleksibilitas ya, memungkinkan untuk membuat metode yang konkret. Nah, metode konkret ini nantinya dapat digunakan oleh kelas-kelas turunan tanpa perlu diimplementasikan ulang. Selanjutnya, tidak dapat diinstansiasi. Kita tidak dapat membuat objek langsung dari kelas abstrak, namun programmer bisa membuat objek dari kelas turunannya yang mengimplementasikan kelas abstrak tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh ya, di sini misalnya kita membuat sebuah kelas abstrak ya, bernama kita kasih namanya shape ya, atau shape itu biasanya terjemahnya ya kotak gitu lah, kurang lebih ya. Shape itu bangun datar, sorry ya, shape itu bangun datar ya, bukan kotak ya, karena nanti contohnya di sini ada kelas circle ya. Nah, kemudian di dalam kelas shape tersebut ya, yang merupakan abstrak ya, deklarasinya nanti kurang lebih seperti ini ya, kita tuliskan abstrak ya, kemudian baru kelasnya ya, kemudian baru kita sebutkan nama kelas abstraknya. Nah, kemudian di sini, yang pertama kita akan membuat kelas abstraknya, sorry metode abstraknya, yaitu abstrak double calculate ya, nama metodenya adalah calculate ya, dan metodenya ini bertipe abstrak ya, dan tipe datanya nanti adalah double ya, nah kemudian nanti kurung kosong saja, ini merupakan metode abstrak, tidak ada implementasinya. Nah, kemudian yang kedua, kita buat lagi ini ya, calculate perimeter, nah kita akan membuat sebuah metode menghitung perimeter ya. Nah, perimeter itu nanti merupakan keliling ya, keliling bangun datar lah ya. Nah, selanjutnya ya, ini hanya untuk menunjukkan saja, bahwa di dalam kelas abstrak, memungkinkan juga membuat sebuah metode yang konkret ya, yang bukan abstrak ya, kalau abstrak dia sebenarnya metode tidak ada implementasinya, tapi kalau metode konkret, itu nanti memungkinkan di sini ada implementasinya, seperti pada metode-metode biasa, pada kelas-kelas yang sebelumnya kita sudah pernah membuatnya ya. Nah, di sini misalnya kita akan membuat metode bernama display info ya, dan ini nanti akan menampilkan ya, sistem out println, this is a shape, nah ini merupakan sebuah bangun datar ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan membuat kelas ya, yang meng-extend kelas abstrak shape tadi yang sudah kita buat di sini ya, yaitu caranya ya, ini adalah kelas implementasinya ya, kita buat kelas seperti biasa, kompilien extend shape ya, ini mirip dengan proses itu ya, inheritance atau pewarisan ya, caranya cuma seperti itu, yang berbeda nanti hanya dalam deklarasi kelas abstrak, dan pembuatan metode-metode abstrak di dalamnya ya. Nah, selanjutnya di sini misalnya ya, kita membuat sebuah property radius ya, bertiba double ya, kemudian berikutnya, nah di sini, metode-metodenya harus mengimplementasikan metode-metode abstrak yang ada di kelas indonya. Nah, di sini yang pasti diimplementasikan adalah calculate area, sorry tadi ini saya cuma menyebut calculate ya, calculate area ya, dan nanti ada calculate perimeter ya, nanti kita cari di sini, ini ada calculate area, dan di sini implementasinya, kemudian calculate perimeter, di sini juga ada implementasinya ya. Nah, untuk metode-metode yang lainnya bagaimana, yang memang belum ada di kelas abstraknya, itu boleh dibuat sendiri. Nah, di sini misalnya, circle ya, kita membuat sebuah lingkaran baru ya, dengan radiusnya diisi dengan isian radius yang ada di isian parameternya ini ya. Kemudian untuk yang calculate area ya, dia akan melakukan perhitungan ya, yaitu met P ya, nilai V-nya digalikan dengan R kuadrat, atau digalikan R radius selama 2 kali, radiusnya nanti ditentukan di sini. Ketika kita nanti membuat sebuah lingkaran, otomatis ditentukan radius, mengisi radius dari variable ini ya. Selanjutnya untuk menghitung perimeter ya, yaitu adalah 2 kali VR, 2 kali VR ya, nanti R-nya tidak lagi kuadrat untuk itu ya, perimeter atau lingkaran ya, kalau tadi area itu luasnya ya. Nah, di sini misalnya adalah 2 kali met P dikalikan dengan radius ya. Oke, implementasi 2 metode abstrak tadi sudah dilakukan ya. Kemudian berikutnya, nah ini kita contohkan lagi ya, kita akan mewariskan lagi ya, kelas shape tadi ya, di dalam kelas rectangle. Kalau tadi di dalam kelas lingkaran, kali ini kita ada di dalam kelas rectangle extend shape. Nah, dalam kelas ini ya, nanti memiliki kewajiban yang sama, yaitu dia harus mengimplementasikan 2 metode abstrak ini, yaitu nanti calculate area, kita cek di sini ada calculate area, nah ada ya, kemudian juga ada nanti calculate perimeter, calculate perimeter juga ada. Sehingga ini menggambarkan ya, bagaimana cara kerja kelas abstrak ya, di dalam sebuah konstruksi program berbasis objek ya. Jadi, intinya di sini kita membuat kerangka dasarnya ya, rencana-rencana awalnya, yang kira-kira metode-metode apa yang nanti harus diimplementasikan dalam kelas-kelas turunannya. Ini katanya dengan perencanaan besar dari program yang nantinya direncanakan. Apalagi kalau nanti programnya dibuat dalam sebuah tim ya, misalnya program circle itu dibuat oleh tim 1, dan program rectangle itu dibuat oleh tim 2. Maka untuk memastikan bahwa keduanya konsisten, memberikan, membuat metode untuk menghitung rumus dari calculate area dan calculate perimeter, di sini kita harus membuat kelas ini ya, kelas abstrak ya, calculate dan, sorry, membuat metode abstrak ya, yaitu metode calculate area dan calculate perimeter. Nah di sini nanti juga sama calculate area dan calculate perimeter. namun ya, karena kelas ini akan menangani kasus yang berbeda ya, maka nanti rumusnya juga berbeda. Kalau nanti ini merupakan sebuah ini ya, sebuah rectangle ya, maka dia harus ditentukan ini ya, width dan height-nya. Nah width dan height-nya nanti ditentukan saat nanti ini di, itu ya, di instansiasi ya, kemudian dipanggil metode rectangle ini, dan diisi parameternya width dan height-nya. kemudian nanti dalam kelas objek bentukan dari kelas ini, nanti akan memiliki nilai width dan height-nya. Nah nanti kemudian nanti bisa dihitung, luas maupun kelilingnya. Oke kurang lebih nanti seperti itu, mudah-mudahan dipahami ya, kita masuk ke berikutnya. Di sini ada penjelasan tambahan ya. Nah dalam contoh tadi, kita memiliki kelas abstract shape, yang memiliki metode abstract calculate area dan calculate perimeter, serta metode konkret display info. tapi tadi display info-nya kalau tidak salah, tidak ada implementasinya. Tapi karena ini sudah, nanti otomatis ya, dalam instansiasi kelas-kelas turunannya, itu sudah bisa menggunakan metode display info ya, karena ini menuruni dari kelas abstract ini. Nah kelas-kelas turunan circle dan rectangle, mengekstend kelas abstract shape, dan memberikan implementasi konkret untuk metode-metode abstraknya. Tapi untuk metode yang konkret, tidak perlu di, mungkin nanti prosesnya kalau memang diperlukan ya, di overriding juga bisa ya, ataupun ya, ya overriding ya, mungkin ya nanti dirubah informasinya seperti itu juga bisa ya. yang didefinisikan oleh kelas-kelas abstract tersebut ya. Jadi nanti gambarannya kurang lebih jarak arsanya seperti itu. Nah dengan menggunakan kelas abstract, programmer dapat menghindari pengulangan kode dengan membagikan implementasi dasar kepada kelas-kelas turunannya. Jadi nanti itu ya, tidak perlu mengulang, mengulang atau nanti ini ya, memikirkan ulang ya, bahwa metode ini ya, bahwa apa, kelas-kelas turunannya itu harus memiliki metode apa saja, tidak harus memikirkan ulang, karena sudah dideklasikan di sini ya. Nah ini juga memungkinkan programmer untuk memastikan bahwa kelas-kelas turunannya memiliki metode-metode tertentu yang perlu diimplementasikan. Ini sebagai bentuk kerangka dasarnya. Bahkan konsep ini yang nantinya mungkin disebut bahwa kelas itu merupakan blueprint atau kerangka dasarnya ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya, yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian interface. Nah interface yang dimaksud di sini berbeda dengan user interface yang mungkin teman-teman sudah mempelajarinya di dalam mata kuliah yang lainnya ya. Nah interface dalam pemerikaman berorientasi objek adalah konsep yang memungkinkan programmer untuk mendefinisikan sebuah kontrak atau spesifikasi tentang metode-metode yang harus ada dalam kelas-kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Ya ini sebenarnya mirip dengan kelas abstrak tadi ya, tapi nanti ada aturan khusus di sini ya. Dengan kata lain, interface menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh kelas turunan kelas ya, tanpa memberikan detail implementasinya. Dalam kelas turunannya maksudnya nantinya ya. Nah kelas yang mengimplementasikan sebuah interface harus memberikan implementasi konkret untuk semua metode yang dideklarasikan dalam interface tersebut. Jadi nanti untuk khusus interface ya, dia hanya memungkinkan ya, membuat kelas-kelas yang tidak ada implementasinya. Dalam bahasa kelas abstrak ya tadi, metode-metode abstrak. Sorry tadi, di dalam kelas interface, kita hanya bisa membuat metode-metode ataupun properti-properti yang tidak ada implementasinya. Agak berbeda dengan kelas abstrak tadi ya. Bisa kita lihat di sini poin-poin penting ya pada kelas interface. Yang pertama ya, nah, dalam kelas interface memungkinkan nanti ada metode abstrak. Kita menggunakan istilah yang sama ya. Semua metode yang dideklarasikan dalam interface secara otomatis bersifat abstrak dan tidak memiliki implementasi di dalam interface itu sendiri. Metode-metode ini harus diimplementasikan oleh kelas-kelas yang mengimplementasikan interface ya. Nah, ini aturannya sama persis dengan itu ya, pada kelas abstrak tadi ya. Kemudian yang kedua ya, tidak ada data member ya. Nah, interface biasanya tidak memiliki data member atau variable yang terkait ya. Tidak ada khusus, hanya deklarasi metode. Mereka hanya mendefinisikan kontrak untuk metode-metode saja. Sedangkan nanti di abstrak sebenarnya bisa membuat metode tadi ya, tapi tadi tidak kita contohkan ya. Sorry, bisa, sorry, bisa membuat member ya, data member atau variable, tapi tadi tidak kita contohkan ya. Kemudian berikutnya, multiple inheritance. Nah, ini yang khusus pada interface ya. Dalam banyak bahasa pemrograman, kelas dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface sekaligus. Nah, ini ya, kelebihan dari interface. Jadi, satu kelas ya, dapat mengimplementasikan atau mewarisi lebih dari satu interface ya. Memungkinkan multiple inheritance ya, dari spesifikasi metode. Ini nantinya memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan struktur kelas ya. Nah, berikutnya kita lihat contoh di sini ya. Yaitu di sini kita akan membuat sebuah kelas, sorry, ini sebenarnya mirip dengan kelas ya, tapi kita tidak menggunakan keyword kelas lagi ya. Tapi langsung interface, kemudian nama interfacenya ya. Nah, interfacenya di sini hanya mendeklarasikan dua metode. Ini mirip dengan abstrak tadi ya, tapi dia hanya mendeklarasikan dua metode abstrak ya. Selanjutnya ini adalah kelas yang mengimplementasikan interface shape. Nah, di sini dia menggunakan tidak lagi menggunakan extend, tapi menggunakan implement ya. Menggunakan implement kemudian sebutkan nama interfacenya implement shape ya. Terus selanjutnya dibawahnya ini sama dengan kelas abstrak tadi ya. Yaitu nanti di sini ada ini ya, calculate area dan ada calculate perimeter. Sedangkan yang lainnya ini sama ya, ini untuk membuat circle atau lingkaran baru. Kemudian nanti untuk yang rectangle juga demikian ya, ini sama dengan tadi ya, hanya saja perbedaannya cuma tadi ya, ini tidak itu ya, tidak ada itu ya, metode konkretnya, dan juga tidak boleh membuat properti baru ya. Nah, kemudian untuk apa, calculate area dan calculate perimeter nanti sama ya, dengan rumusnya sesuai dengan kasus yang dihadap ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu untuk contoh ini yang mudah-mudahan dipahami ya. Selanjutnya kita melangkah ke berikutnya, yaitu penjelasan contoh interface. Dalam contoh tadi, kita memiliki interface shape yang mendefinisikan kontrak untuk metode calculate area dan calculate perimeter. Kemudian, kita melakukan memiliki dua kelas, yaitu circle dan rectangle, yang mengimplementasikan interface shape dengan memberikan implementasi konkret untuk metode-metode yang dideklarasikan di dalam interface. Dengan menggunakan interface, programmer dapat membuat kode yang lebih fleksibel dan mudah diatur. Programmer dapat membuat kelas-kelas yang dengan fungsi yang berbeda tetapi sesuai dengan kontrak yang sama yang didefinisikan di interface. Intinya nanti kurang lebih seperti itu ya, saya kira ini tidak perlu saya review lagi ya. Nah, selanjutnya ya, karena kita tadi mempelajari dua fasilitas pemprograman berorientasi objek yang mirip ya, oleh karena itu kita lihat di sini mengenai persamaan antara interface dan abstrak. Yang pertama, persamaannya adalah antara interface dan abstrak tidak dapat diinstansiasi langsung. Baik interface ataupun kelas abstrak tidak dapat diinstansiasi secara langsung. Programmer tidak dapat membuat objek dari keduanya. Kemudian yang kedua, mengenalkan kontrak, sama-sama mengenalkan kontrak ya. Keduanya mengenalkan sebuah kontrak atau blueprint yang mengharuskan kelas-kelas turunannya untuk mematuhi aturan tertentu. Nah, inilah yang konsep ini ya, sehingga nanti dalam PPU itu kelas itu seringkali disebut sebagai blueprint atau kerangka dasarnya. Selanjutnya adalah mendukung pewarisan ya. baik interface ataupun kelas-kelas abstrak digunakan untuk kerangka kerja untuk kelas-kelas turunannya. Nah, kelas-kelas ini nantinya mewarisi sifat dan perilaku dari kelas abstrak atau mengimplementasikan metode dari interface. Jadi nanti kedua-duanya memang bisa diwariskan. Selanjutnya kesamaan yang ketiga adalah metode abstrak. Keduanya dapat memiliki metode abstrak yang didefinisikan tapi tidak diimplementasikan di dalam area mereka sendiri, dalam kelas mereka sendiri. Karena kalau interface itu mau disebut kelas kurang tepat ya. Karena tadi di contohnya interface itu tanpa menyebutkan keyword kelas. Langsung interface nama interface-nya. Jadi nanti penyebutannya kurang lebih seperti itulah ya. Selanjutnya yang terakhir adalah struktur hirarki ya. Nah baik interface maupun kelas abstrak membantu dalam membangun struktur hirarki yang memfasilitasi pengelompokan dan pengaturan kelas-kelas yang terkait. Jadi nanti sifat hirarkis ya atau dari atas ke bawah itu memang istilahnya dalam kalau kita sebenarnya ketika belajar inheritance itu sudah terlihat sih ya. Tapi dalam konsep abstrak dan interface ini nanti memperjelas bahwa nanti di atas itu adalah konseptual kemudian nanti kelas-kelas di bawahnya itu adalah kelas-kelas yang sifatnya implementasi atau nanti lebih konkret karena di dalamnya nanti akan ada property ataupun metode-metode yang lebih konkret kita tadi sudah belajar persamanya selanjutnya kita pelajari mengenai perbedaannya yaitu mengenai perbedaan abstrak dan interface yang pertama implementasi metode interface hanya mendefinisikan metode tetapi tidak memberikan implementasi satupun implementasi dalam interface dilakukan oleh kelas-kelas yang mengimplementasikan interface tersebut di sisi lain kelas abstrak dapat memiliki metode dengan implementasi konkret tadi sudah dijelaskan dalam contohnya ya kemudian perbedaan dalam soal pewarisan sebuah kelas dapat mengimplementasikan banyak interface sekaligus untuk interface ya sementara hanya bisa mewarisi satu kelas abstrak jadi kalau kelas abstrak hanya bisa satu saja nah ini memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal multiple inheritance dalam interface tapi tidak berlaku pada abstrak kemudian berikutnya data member untuk interface biasanya tidak memiliki data member atau variable yang terkait sementara kelas abstrak memungkinkan memiliki data member selanjutnya yang keempat adalah tujuan untuk interface lebih sering digunakan ketika programmer ingin memaksakan kontrak yang berlaku pada berbagai kelas yang terkait sedangkan kelas abstrak digunakan untuk membagikan implementasi dasar kepada kelas turunannya karena untuk kelas abstrak boleh membuat metode konkret jadi nanti memungkinkan membagi kelas dasar yang kira-kira nanti akan selalu digunakan pada kelas turunannya selanjutnya yang terakhir adalah keterkaitan interface tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kelas yang mengimplementasikannya sedangkan kelas abstrak memiliki hubungan yang lebih kuat dengan kelas turunannya karena tadi ada itu ya metode -metode konkret untuk yang kelas abstrak baik kurang lebih seperti itu ya materi kita kali ini mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat jika teman-teman ada pertanyaan koreksi ataupun diskusi silahkan disampaikan melalui kolom komentar sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih